Seperti apa sebenarnya program rasionalisasi PMS ini? Mengapa Kemenpan RB begitu aktif melempar wacana program ini ke publik meski konsepnya belum disetujui penuhnya oleh Presiden dan bahkan tadi laporan terakhir DPR juga menyebutkan belum mendapatkan konsep yang konkret. Kami akan membahasnya malam ini dengan narasumber kami yang telah hadir di studio dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edy. Selamat malam. Pak Lukman terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kabir Humas dan Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman. Pak Herman selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu ada Akademisi Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio. Mas Agus, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya langsung mulai ke Pak Herman. Tentu saja Pak Simpang Siur informasinya ada disebutkan awal yang terdengar di publik. Kita mulai secara sederhana Pak. Terdengar rasionalisasi pegawai negeri sipil 1 juta. Jadi akan dipotong 1 juta secara serentak itu 1 juta. Lalu kemudian berkembang 300 ribu dan lain sebagainya. Saya ingin mencoba meluruskan di sini Pak. Ada tidak sebenarnya rasionalisasi itu 1 juta PNS? Yang pertama saya kira ini sebuah dialektika yang bagus ya. Ada pro dan kontra. Dan tentu dalam tahap formulasi kebijakan yang masih kami dalam ini. Ini adalah hal yang bagus karena nanti ada input bagi kami begitu. Nah terkait dengan rasionalisasi perlu kami jelaskan bahwa itu sebetulnya hanya bagian kecil saja. Karena rumah besarnya adalah percepatan penataan PNS. Kita berhenti di filosofi itu, kita akan ikuti informasi pengantar berikut ini. Terkait isu rasionalisasi PNS yang terus berkembang di publik, Sekretaris Kabinet membantah rencana pemangkasan 1 juta PNS yang diusung oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi. Pramono Anung menyebut istana belum menerima konsep utuh dari Kemenpan-RB. Pemerintah juga belum membahas rencana pemotongan jumlah PNS sebagaimana pemberitaan yang muncul di publik. Menurut Pramono, pemerintah hanya akan melakukan moratorium penerimaan PNS yang dimaksudkan juga untuk menekan pertumbuhan PNS baik di pusat maupun daerah. PNPAN-RB mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan kami sudah membuat memo kepada Presiden. Dalam surat tersebut sebenarnya hanya mengenai rencana jangka panjang terhadap PNS. Sehingga dengan demikian tidak ada keinginan pemerintah untuk katakanlah merasionalisasi ataupun melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali. Bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS itu sudah dilakukan. Jadi itu yang akan dilakukan supaya pertumbuhannya adalah negatif. Kalau pertumbuhan negatif maka dengan demikian tidak perlu PNS itu dirumahkan dan sebagainya. Sebelumnya Kemenpan-RB telah mengeluarkan wacana kebijakan rasionalisasi PNS yang akan dimulai pada awal 2017 hingga 2019. Hal ini dikemukakan karena menurut pemerintah rasio ideal PNS yang dibutuhkan hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 3,5 juta PNS. Kemenpan-RB juga menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN. Kemenpan-RB juga menegaskan bahwa rencana ini telah melalui kajian menyeluruh dan tengah dalam tahap simulasi. Dari awal kami sampaikan bahwa kebijakan percepatan penataan PNS ini yang konsekuensinya antara lain adalah rasionalisasi akan kami lakukan secara cermat, secara hati-hati, transparan dan tentu berdasarkan peraturan penurunan yang berlaku. Bukan dengan pendekatan kekuasaan, tetapi dengan pendekatan hukum. Wacana rasionalisasi terlanjur mendapat respon yang beragam di publik. Sebagian dari mereka bahkan salah kaprah dengan memandang rasionalisasi sebagai pemberhentian masal bagi pegawai berkinerja rendah. Padahal rasionalisasi PNS bukanlah satu-satunya strategi Kemenpan-RB untuk merampingkan birokrasi. Kemenpan-RB juga berencana untuk mengurangi 76 lembaga non-struktural serta menghapus jabatan Eselon 3 dan 4 dalam 10 tahun ke depan. Saya coba kembali ke pertanyaan sederhana. Sebenarnya ada tidak rasionalisasi 1 juta ini dulu, Pak? Ya, jadi 1 juta itu angka simulasi. Simulasi? Proyeksi, perkiraan. Dengan asumsi belanja pegawai dikurangi 5 persen. Kenapa? Bapak Presiden kemarin sudah menyampaikan bahwa belanja pegawai ini trennya setiap tahun kan meningkat harus dikendalikan, harus diefisiensikan. Sehingga Bapak Presiden juga berpandangan memang perlu rasionalisasi. Hanya saja beliau menyampaikan rasionalisasi melalui skema pensiun alami. Jadi berbeda yang disampaikan oleh Pak Ramonon. Atau skema moderat ya. Saya kira sudah firm ya, Bapak Presiden tidak ada persoalan. Rasionalisasi hanya beliau mengendaki untuk melalui pensiun alami ya. Skema moderat. Dan Bapak Presiden mengembalikan lagi agar Pak Menpan melakukan pendalaman, pengkajian. Dan tentu kami kan komprehensif. Skenario moderatnya sudah kami siapkan. Di siang lain kami juga mendalami skenario progresif. Yaitu paling tidak melalui pensiun ini. Jadi angka 1 juta itu, sekali lagi itu baru simulasi asumsi apabila ada pengurangan 5 persen. Jadi belum tentu 1 juta. Dari 33,8 persen. Belanja pegawai ini luar biasa besar sekali, 707 triliun. APBN maupun APBD. Khusus untuk APBD daerah, ada 244 kabupaten kota yang belanja pegawainya di atas 50 persen. Bahkan ada yang 80 persen. Kalau dikurangi dari 33,8 ke angka 28, saya kira ini akan sangat membantu untuk membangun jalan, jembatan, pendidikan. Jadi bisa hemat sekitar 100 triliun. Kurang lebih seperti itu. Itu jika 1 juta tercapai? Ya, tapi tentu itu kan asumsi. Berapa nanti yang kita akan dorong dirasionalisasi tergantung pemetaan. Tadi saya sampaikan bahwa rumah besarnya adalah percepatan penataan PNS. Kita akan mulai dengan pembentukan tim akselerasi. Kita akan libatkan semua pejabat, pembina kepegawaian. Ada pimpinan lembaga, kementerian, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Nanti dibentuk tim percepatan penataan. Kemudian ada sosialisasi. Dan langkah yang paling krusil di 2016, rencananya kami akan lakukan pemetaan. Baik di pusat maupun daerah untuk memetakan, terutama yang prioritas ini untuk jabatan fungsional umum. Itu jumlahnya 1,9 juta atau 42 persen. Nah, dari pemetaan ini, kriterianya ada tiga. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan ukuran-ukurannya insya Allah itu sangat akuntabel ya. Kami persiapkan dengan matang. Nah, setelah nanti didapatkan nilai melalui tiga kriteria, nanti akan dipetakan. Rumah besarnya tadi adalah? Rumah besarnya, percepatan penataan PNS. Percepatan penataan PNS. Dari Komisi 2, apakah bisa menerima penjelasan yang dari Pak Erman ini? Karena kalau tadi kan kita lihat, dari laporan rekan saya yang ada di DPR juga, setelah pertemuan Komisi 2 dengan Pak Yudi, begitu mengatakan bahwa tidak ada proposal konkret, Pak Lukman. Pak Lukman sendiri sekarang mendengarkan jelasan dari Pak Erman ini, jadi suatu hal yang baru, atau memang masih belum konkret juga? Ya, memang kita menganggap tidak konkret. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Dengan ada rumah besar tadi yang istilahnya adalah percepatan? Ya, dari lapan agenda reformasi birokrasi Indonesia, itu tidak menyebutkan soal rasionalisasi PNS atau penataan di personalnya. Kecuali pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas. Kalau soal penataan PNS, lebih kepada penataan kelembagaan. Misalnya tadi kita setuju itu, kalau Menpan RB mau, apa namanya, sekarang ini kan 10 lembaga negara ya, yang segera mau dihapuskan, 10 lembaga negara, yang dianggap tidak efektif. Nah, kalau kemudian dirilis sampai dengan 70 lembaga negara, mau dirasionalisasikan, kita dukung itu. Karena memang itu bahagian dari 8 agenda reformasi. 8 agenda reformasi birokrasi Indonesia. Nah, kita juga melihat, Menpan RB ketika mempresentasikan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ketika awal-awal kabinet ini berdiri, juga tidak ada program untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil. Apalagi pensiunan dini. Tidak ada. Oleh itu, kita menganggap semua ini kok mendadak. Mendadak, tiba-tiba, kemudian kita gali tadi. Kita gali sedalam-dalamnya, memang kami menilai, mohon maaf ya Pak Herman ya, kami menilai bahwa kementerian baru menghitung di atas kertas. Artinya, belum ada kajian mendalam, termasuk kajian dampak dari kalau 1 juta PMS itu dirumahkan atau di PHK dini. Tapi angkanya tadi katanya masih belum, masih simulasi katanya. Makanya, ini kan masih menghitung, misalnya, statement pertama dari Kemenpan RB, bahwa 1 juta itu adalah yang tamat maksimal tamat SMA. Nah, itu yang mau dirumahkan atau mau dipensiinkan dini. Nah, kemudian berubah lagi, yang kedua, statementnya mengatakan bahwa yang 1 juta itu adalah yang tidak memenuhi kapasitas kinerja, kinerjanya rendah. Setelah dilakukan, misalnya, apa namanya, identifikasi, kemudian dikualifikasikan mana yang kinerja rendah. Nah, lalu itu kita melihat, dengan alasan yang seperti ini, ada sesuatu yang belum clear dan belum selesai, benar. Dilakukan kajian oleh Kemenpan RB. Baru menemukan angka-angka di atas kertas, apalagi kalau kemudian kita melakukan kajian lebih mendalam, baik itu secara sosiologis, secara psikologis, filosofis, yuridisnya. Belum sampai ke situ, ya? Sampai teman-teman tadi bilang begini, ini pengangkatan PNS kan secara filosofis dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi menyiapkan aparatur negara untuk memberikan pelayanan atas nama negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu oke, diangkatlah PNS. Yang kedua dimensinya adalah memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakatnya. Jadi fungsi pengangkatan PNS ini bukan hanya sekedar fungsi ekonomi, ya. Tapi juga ini, apa namanya, perhatian negara. Filosofis perhatian negara memberikan kehidupannya lah, penghasilan yang layak, dan pekerjaan yang layak kepada masyarakatnya. Salah satu amanah dari Undang-Undang Dasar, Konstitusi kita. Nah, oleh sebab itu, kita sebenarnya tadi kita terbuka saja, kita katakan, Pak Menteri juga mengatakan, ini wacana yang dikembangkan supaya untuk dijadikan diskusi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita mengatakan, baik, Pak Menteri, kalau mau ini baru tahap pada tahap wacana, tolong ini dikaji mendalam. Ya, dikaji mendalam benar, termasuk, Pak Menteri harus mempresentasikan, apa namanya, konsep kuadran itu. Ya, konsep kuadran itu seperti apa sih? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, itu sebenarnya seperti apa? Yang kemudian, 1 juta orang lebih itu masuk dalam kuadran 4, yang harus dirasionalisasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita nyatakan bahwa, Pak Menteri harus mengkaji dampaknya ini. Ya, dampaknya. Contoh dampaknya apa misalnya, Pak Luqman? Kalau secara ekonomi misalnya, jelas bagi kita, konsentrasi pemerintah hari ini untuk memperkecil angka kesenjangan pendapatan masyarakat kita yang jini rasionya sudah semakin parah, itu tidak terbantu. Pasti akan nanti memberikan konstribusi terjadi penurunan atau terjadi peningkatan angka kesenjangan. Pemerintah ya, kesenjangan meningkat. Pemerintah ini serius untuk mengakses kesenjangan karena kita sudah warning kalau lewat dari 0,43 ini sudah memasuki angka psikologis yang itu bisa menimbulkan efek disintegrasi. Oleh sebab itu, pemerintah misalnya di undang-undang desa saya katakan, Pak Herman, berani pemerintah 20 triliun, naik 40 triliun, tahun 2017 ini siapkan 100 triliun dalam rangka apa? Untuk memperkecil angka kesenjangan. Nah, tiba-tiba kita dikasih bom waktu ini. Dikasih bom yang kami memperkirakan ini pasti akan mempertinggi. Saya akan menjawab mengklapifikasi tadi beberapa yang saya garisbawahi bahwa ini adalah mendadak, kemudian dampak-dampaknya belum dikaji secara mendalam, artinya masih proposalnya belum komplet. Bagaimana? Saya kira kalau mendadak tidak ya. Karena kami sudah memiliki roadmap reformasi birokrasi. Permenpan 11 tahun 2015. Jadi, roadmap 2015 sampai 2019 itu sudah jelas, sudah tegas. 2019 kita ingin menunjukkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Itu masuk dalam agenda reformasi birokrasi. Ya, birokrasi yang memiliki plan publik yang berkualitas. Nah, ada 8 area perubahan yang akan kami treatment, yang akan kami bidik, dan salah satu diantaranya adalah SDM Aparatur. Memang komunikasi dengan Dewan masih di tataran strategik. Tentu nanti secara... Tidak disampaikan? Tidak disampaikan juga? Kalau berbicara percepatan penataan PNS ini kan breakdown dari area perubahan SDM Aparatur. SDM Aparaturnya saya kira sudah dikomunikasikan strateginya, tapi kan kebijakan program ini kan tentu harus didalami baru nanti dikomunikasikan. Dan sekarang kan sekali lagi, ini kan tahap formulasi. Yang namanya kebijakan formulasi, implementasi, evaluasi. Saya kira satu tahapan yang normal-normal saja. Hanya saja memang teman-teman media sedikit ngipasi begitu. Bukannya langsung kemudian ini dilempar ke publik seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi tidak ada persoalan yang perlu saya jelaskan. Jadi tadi, rasionalisasi itu hanya bagian kecil, rumah besarnya adalah percepatan. Nanti kita akan nilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian kita petakan ke sembilan kuadran bahkan. Ada kuadran satu, dua, tiga, empat, sampai sembilan. Dan masing-masing ada treatment. Ada treatmentnya promosi, ada mutasi, ada relokasi, kemudian ada juga didiklatkan. Dan untuk yang ke sembilan yang dirasionalisasi, itu hanya salah satu saja. Jadi hanya satu per sembilan. Dan itu bukan mendadak. Ini kan saya hanya mencoba menggelarikan. Pak Lukman bilang dari Komisi 2 bilang mendadak. Ini kan hanya perasaan Pak Lukman saja. Supaya tidak dibilang kita. Jadi Menteri kan presentasi depan kita tuh. Tidak ada juga. Semua yang Menteri yang baru, kita buka asib. Tidak ada. Namanya pemangkasan jumlah PNS itu tidak ada. Ketika menjelaskan tentang jangka pendek, jangka menang, jangka pendek. Tidak ada juga penjelasan tentang ini. Tidak ada penjelasan soal itu. Kalau misalnya ini sudah dijelaskan dari awal, pasti kami tidak kaget seperti ini. Pasti kami tidak kaget-kaget. Nanti kita coba luruskan lagi supaya kita tidak disebut penyimpasi. Nanti ada pendapat dari Pak Agus, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sebenarnya ada semangat yang cukup bagus dari rasionalisasi, tetapi kemudian dikritisi oleh DPR terkait dengan konsep dan proposalnya yang disebut tadi belum konkret. Kalau Pak Agus tadi melihatnya seperti apa ini? Rencana rasionalisasi ini. Karena sudah ada banyak, ketika berita ini mulai bergulir, banyak PNS-PNS daerah itu sudah mulai resah, Pak. Iya, gini, ini kan betul baru wacana. Karena kan dari situ, ini kan gini, dipoles di suatu teori kebijakan kan daripada kita bikin kebijakannya lalu disosialisasikan, itu sudah lebih sulit. Nah, mendingan dilempar sebagai wacana. Didengar itu hiruk-pikuknya, legislatif, eksekutif, publik, dan sebagainya, nah nanti diformulasikan dari kebijakannya. Kan nanti harus keluar kebijakannya dari Menteri Menpaan. Nah, jadi sekarang ini ya hiruk-pikuk itu dulu. Pasti begitu strategi. Nanti coba bertanya-tanya, Pak. Tapi memang begitu rencananya. Atau jangan-jangan sudah dilempar dulu, siapa tahu bisa gol dalam waktu dekat. Enggak, enggak. Ini sulit. Karena tatanannya, regulasinya berat. Nah, kan nggak pernah ada PNS dipecat, kecuali di pidana kan? Nggak ada. Jadi itu nanti bisa balik ke tuntutan hukum. Nah, makanya, pasti ini wacana, nanti bisa ditanya Pak Herman. Jadi nanti dari situ lalu turun kebijakannya, nah baru dijalankan. Makanya ketika saya tanya, mana itu tadi detailnya? Nggak akan ada. Mempan-mempan memang sengaja lempar, dia tunggu nih, harusnya baru dari dia siapkan. Memang sengaja begitu kalau Pak Luqman lihat? Apakah memang sengaja begitu? Atau jalannya? Saya bisa, saya 101 persen pastikan begitu. Pak Herman ketawa-ketawa, saya udah tahu itu. Nah, maksud saya. Tapi kalau didiamin, jalan terus. Iya, jangan didiamkan. Justru, kan nggak bisa, harus ada kebijakannya. Nah, untuk menyusun kebijakannya biar nggak pusingnya, dilempar gitu. Nah, nanti dirapikan ini. Gitu, pasti begitu. Jadi, namanya dipecat kek di Golden Sexy and Dependsure ini kan belum jelas ini. Apa? Terus umur berapa? Golongan berapa? Kriteria dia, tadi assessment-nya apa saja item. Misalnya kan belum ada. Pak Menpani tanya, pasti gue belum tahu orang. Belum dibuat kan sedang menyaring informasi ini. Jadi, teman-teman wartawan terjebak pada ini. Padahal sekarang itu, membuat suatu kebijakan yang baik memang menjaring semua informasi sebelum jadi sebuah kebijakan. Oke, kalau begitu, kita berusaha mewakili suara publik kan? Iya. Nggak apa-apa, kita lempar saja. Karena sudah mulai ada kekhawatiran. Sampai kemudian istana pun akhirnya merespon bahwa tidak ada rasionalisasi. Kan ketahuan. Kan ketahuan istana mau nanti. Bapak Presiden langsung menyampaikan terakhir hari kemarin. Bapak Presiden menyampaikan bahwa memang perlu efisiensi, perlu rasionalisasi hanya skemanya moderat. Alamiah. Kemudian ditambahin oleh Kemenpan yang progresif tadi. Itu nanti kami kaji lebih jauh. Sebenarnya yang dipermasarkan yang progresif itu? Yang progresif. Yang alamiah kita oke. Oke. Moratorium selama tiga tahun tidak ada penangkap PNS. Itu setuju. Sehingga mudah secara alamiah. Itu yang dimasuk Presiden. Lebih dari 500 ribu kurang PNS-nya. Tapi jangan saya khawatir. Ini mobil kada di tahun depan. Oke. Pil kada itu untuk kampanyinya, janjinya, untuk tim suksesnya Anda masuk jadi PNS. Nah itu siap-siap. Karena sekarang yang baru calon itu sudah menesak minta otomatis. Nah ini Menpan juga harus ngatur. Karena kalau enggak Tapi sudah moratorium juga itu Pak. Nah ya. Moratorium untuk pengangkatan honorer. Itu enggak boleh lagi. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa ini bukan hanya wacana begitu saja. Tetapi ini sebetulnya sudah ada kejian awal. Sejak kapan sih? Sebelum ini bergulir. Dari beberapa bulan yang lalu sebetulnya sudah ada kejian awal. Benar kan? Betul. Ada kejian awal. Ada kejian awal. Dan sekarang kan sedang pematangan. Pematangan dari formulasi ini. Ada landasan juridis, ada landasan sosiologis, ada landasan dari geostrategis bahkan. Dan landasan teknokratis juga kami sudah siapkan. Untuk sosiologis misalnya. Teman-teman media kan banyak mengkritisi birokrasi pemerintahan. Pelayanan lambat lah. Pelayanan telat lah. Kemudian berbelit-belit. Bahkan ada pengutan liat. Kita kan tidak menutup mata. Apalagi untuk pelayanan publik di ekonomi misalnya. Is of doing business kita. EODB kita saat ini peringkat 109. Bayangkan. Ya kita jauh di bawah negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia. Ya Thailand. Dan Bapak Presiden bahkan menyampaikan, memberikan ultimatum. Agar EODB ini bisa turun dari 109 ke 40. Caranya bagaimana? Kan harus ada terbosan-terbosan. Tapi tentu kita negara hukum. Kita bukan negara kekuasaan. Tentu harus berdasarkan peraturan penundangan yang berlaku. Dan kami juga kan mengkaji dari sisi juridisnya. Di juridis kan sudah jelas juga dan tegas. Di Undang-Undang 5 2014, di Pasar 87, di sana ditegaskan ayat 1 Butir D bahwa aparatur sipi negara itu bisa diberhentikan dengan hormat. Antara lain, diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat. Antara lain itu dikarenakan ada kebijakan perampingan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Jadi pensiun dini ini sudah ada payungnya. Dan tentu itu tidak semena-mena. Tapi sebelumnya kalau di sana Kopsi 2 sempat menyebut tidak ada aturannya ini di AS. Di Undang-Undang ada. Di Undang-Undang AS ini ada. Undang-Undang namanya undang-undang ini umum. Semua ditampung. Kemungkinan-kemungkinan ada kebijakan yang ini yang darurat misalnya atau kebijakan-kebijakan yang penting untuk kemudian lakukan pemangkasan terhadap jumlah PNS itu bisa-bisa saja dikasih peluang di dalam dikasih payung hukum di dalam Undang-Undang ini. Tetapi kita mengandaikan seperti ini mas. Di pihak swasta misalnya. Kebijakan untuk mengurangi atau PHK dini pegawainya itu kalau sebuah perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Pilot. Itu baru bisa kemudian disetujui oleh pemerintah untuk memangkas guruhnya. Nah kita melihat di Undang-Undang Ketan dan Kerjaan saja seperti ini untuk pihak swasta masa di negara untuk negara ya. Untuk negara menunggu negara bangkrut dulu kan ini kan jadi nggak mungkin kan negara ini kita kan bukan negara bangkrut sekarang kan. Negara kita ini masih on the track lah ini negara kita ini. Kalaupun nanti kami dalami skema progresif melalui pensiun dini itu ada yang namanya uang tunggu ada yang namanya kompensasi ada yang namanya pelatihan-pelatihan sehingga PMS yang dikensur dinikan itu yang kita minta diperdalam dampaknya itu itu udah disiapkan Pak. Diberikan uang tunggu sudah disiapkan? Diberikan uang rumah. dikasihkan uang tunggu apa siap. Sementara bagi dia PMS itu bukan hanya menerima gaji setiap bulan rutin dan ada nah ini dia dan ada pensiun tapi status Pak di kampung-kampung di daerah-daerah itu seorang PMS itu status Pak. Apa siap masyarakat saya hilangkan status. Saya harus begini bertanya ke Pak Ehrman sebenarnya jangan sampai ketika harus menjadi wacana yang cukup meresahkan katakanlah begitu meresahkan di berbagai daerah dari laporan tim lebutan kami kemudian dia mengatakan ya ini kan masih kajian Pak ini sebenarnya sudah seberapa serius kajiannya jangan ketika ini kemudian dibahas dibantah oleh didalami begitu oleh Komisi 2 ternyata Kemen Pan-RB jawabannya ini bahwa ini masih kajian wacana akan diperbaiki dan sebagainya kalau semua kementerian akan seperti itu lucu juga Pak. Saya kira tidak demikian kami sungguh-sungguh karena bagaimanapun juga kami kan punya sasaran yang akan dicapai 2019 tadi birokrasi ini mau tidak mau harus bersih akuntabel efektif efisien dan publiknya harus bagus untuk mencapai kesana tentu kan harus ada treatment-treatment tadi saya sampaikan rumah besarnya dalam percepatan penataan PNS yang lepas dari nanti skemanya yang yang moderat ataupun yang progresif itu yang masih dibahas penataan itu harus dilakukan karena memang kita harus punya data ini kan evidence-based policy kebijakan berbasis data dan fakta bukan kebijakan berbasis sekarang begitu dan kami pastikan insya Allah kami akan sangat hati-hati akan sangat cermat dan ini kan bagian dari kehati-hatian sebetulnya bagian dari kecermatan kami kami bisa memotest seperti apa dinamika yang ada di publik dan itu menjadi role input bagi pematangan formulasi ini yang nanti oleh Pak Menpan akan dilaporkan kepada Presiden secara sederhana mulai kapan sebenarnya ini akan berlaku ya tentu dalam waktu yang tidak terlama dikomunikasikan dulu kepada Bapak Presiden nanti Bapak Presiden akan memberikan arahan kemungkinan dalam tahun ini dan tahun depan kalau rencananya kalau rencananya 2017 desain kami itu untuk pemetaan kita akan tutaskan 2016 dan 2017 itu adalah treatment saya kira kan rasionalisasi itu hanya satu dari sembilan treatment Pak kan ada sembilan apa namanya kuadran sembilan kuadran nah tiap kuadran itu kan ada treatment ini kan persoalannya di kuadran ke sembilan sehingga tanpa yang sembilan pun yang delapannya kan tetap kami garap karena itu adalah sesuatu yang wajib kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi kualifikasi dan kinerja para sepil negara kita tidak main-main Pak Agus tadi disebutkan kan rencananya 2017 tadi ya 2016 bahkan sudah selesai konsepnya bukan konsep bukan konsep 2016 ini pemetaannya pemetaannya dan mulai akan jalan 2017 2016 jadi jangan terjebak juga seolah-olah rasionalisasi ini rasionalisasi itu kan bagian kecil rumah besarnya percepatan penataan percepatan penataan ini akan dipayungi permenpan nanti Pak Yung ini kami tetapkan setelah Bapak Presiden memberikan persetujuan jadi karena soalnya 2017 itu mulai berjalan bukan rasionalisasinya tapi yang kuadran pertama 2, 3, 4, 5 itu pemetaan 2016 dan nanti output dari pemetaan ini PNS ini akan dibagi ke 9 kuadran itu pun untuk jabatan fungsional umum yang jumlahnya 1,9 juta 42 persen bukan struktural bukan struktural karena kami kan berbagi dengan lembaga yang lainnya ada BKN ada LAN dan masing-masing juga kan punya aktivitas yang kami lakukan merumuskan kebijakannya teknis pelaksanannya nanti dilakukan oleh PPK pejabat pembina kepegawaian Desember 2016 mudah-mudahan sudah selesai pemetaan sehingga treatmentnya kita lakukan 2017 dan treatment yang 9 tadi kalau kita lihat tadi reaksi salah satu anggota DPR Komisi 2 Pak Artaria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan justru ini sebenarnya fraksi pendukung pemerintah malah keras mengkritisi bahwa rasionalisasi ini akan mengganggu geliat perekonomian di daerah saya kira tidak demikian justru yang terjadi sebaliknya 244 kebupaten belanja pegawainya itu di atas 50 persen ya bahkan ada yang 80 persen pertanyaannya bagaimana mungkin menggerakkan roda perekonomian perekonomian daerah pada saat belanja publiknya minimalis padahal yang namanya PDRB itu kan kontributor terbesar diantaranya dari sektor pemerintah kalau sektor pemerintah belaniannya sedikit sebagian besar untuk membiayai diri sendiri untuk apa ada pemerintahan pemerintahan ada untuk rakyat welfare state saya kira seperti itu dan kami melihatnya ini sangat prinsip sekali makanya Bapak Presiden menegaskan harus ada efisiensi dan rasionalisasi salah satu diantaranya itu pun tentu dengan berbagai skenario tapi dalam konteks efisiensi ini Anda setuju? iya pastikan begini 5-10 tahun ke depan PNS ini kan pekerjanya melayani pada publik membuat regulasi mengawasi dan sebagainya menjalankan nah sekarang ketika nanti kita semua IT system IT base kan berkurang kalau tidak dari sekarang di setting bahwa pengurangan itu bertahap silahkan kita karena semua kan perizinan kan gini di republik ini komoditi paling laris itu izin karena disitulah sumber korupsi kan nah ketika Presiden bilang semuanya harus IT base dan sebagainya ini hilang otomatis pegawai-pegawai ini ya kan kita bisa di rumah minta izin saat gitu datang sana ini buktinya mana surat saya kan gitu sudah tinggal begitu enggak lagi buka meja taruh lo duit disitu berapa oh ya saya kasih kan enggak gitu lagi apalagi 2016 kita sudah masuk pasarakat ekonomi ASEAN sekarang globalisasi sudah masuk generasi 3 ini bukan 1.0 lagi sekarang sudah 3.0 kompetisi itu sudah antar individu bro Pak Lukman sepakat tidak nanti kita akan lanjutkan tetap langsung bersama kabinus CNN Indonesia Prime ada semangat efisiensi kemudian penghematan anggaran dan juga memperoleh PNS yang memang kinerjanya sangat baik yang kurang baik tadi itulah yang kemudian nanti akan bisa digantikan dengan yang jauh lebih baik semangatnya itu kurang lebih ya secara sederhananya saya mencoba merumuskan ini kepada kepada masyarakat tapi bagaimana komisi 2 kalau melihat semangat yang ini seperti ini apakah memang dalam waktu dekat 2017 itu bisa kita efisensi oke tapi efisensi yang berkeadilan kita tidak terima efisensi yang tidak berkeadilan ya karena ini semangat konstitusi kita perdebatannya panjang ini ya Pak perdebatannya panjang sangat panjang sangat panjang korbannya banyak korbannya sampai Pak Profesor Mundiarto mundur dan kemudian tidak lama semudian meninggal dunia efisensi berkeadilan itu ya soal efisensi berkeadilan artinya memang kita tidak mau mendorong negara ini menjadi negara yang kapitalis liberal ya kita tetap ingin negara ini berdasarkan Pancasila ada gotong royongan di situ ada semangat kebersamaan di situ yang sekarang ini efisensi berkeadilan atau belum efisensinya oke oleh sebab itu kita setuju kalau bertahap ya kita setuju bertahap dengan memfaatkan rasionalisasi alamnya dan selalu direview ya selalu direview selalu direview jadi efek psikologisnya luar biasa Pak kalau kemudian PNS-PNS kita yang di daerah-daerah ini diberhentikan wah itu seperti kehilangan nyawa separuh nyawanya hilang separuh nafasnya hilang ya ini juga harus diperhatikan nah oleh sebab itu saya kira pemerintah kami tadi kebetulan ya di rapat komisi 2 itu saya tawarkan untuk membuat kesimpulan ya membuat kesimpulan kepada menteri kepada menteri berkenaan dengan menterinya sudah bilang ini wacana ini baru wacana yang perlu kami perdalam yang kemudian kami perlu meminta persetujuan presiden yang kalau itu presiden setuju baru wacana ini menjadi sebuah kebijakan nah ada teman-teman komisi 2 yang minta ya sudah kita putuskan saja wacana ini kita tolak saya bilang mana ada wacana ditolak mana ada negara merdeka ini wacana kok ditolak lepas aja wacana silahkan lepas silahkan ditolak tapi kalau didiamkan tadi jalan katanya akhirnya karena kami anggap ini sebuah wacana maka tidak kami simpulkan dalam rapat tidak simpulkan tidak kami putuskan terus tapi menagi tidak kalau kebijakan baru kami putuskan kami simpulkan kalau kebijakan tapi karena ini wacana ya akhirnya 2 jam hanya sekedar ngobrol aja ngasih ngasih waktunya sampai kapan kemudian kalau kemudian DPR mengatakan wacana sudah tidak perlu disimpulkan tapi masih akan terus menagi tidak kalau ini masih berada terus Pak Menteri berjanji untuk memberikan laporan dan informasi secara lengkap komprehensif termasuk dalam waktu satu minggu nah ini rapat dalam waktu satu minggu beri kesempatan saya satu minggu untuk nanti memberikan penjelasan semua pertanyaan-pertanyaan ini secara komprehensif ya termasuk kita minta betul dampaknya tolong dikaji ya dampaknya tolong dikaji jadi jangan bisa seminggu jangan hitungan efisiensi ekonomi saja yang dihitung pakai kalkulator ini sekian hemat sekian ini hemat anggaran sekian disebut tadi hemat sekitar 100 triliun rancangan kebijakan ini kan sebetulnya sudah cukup lama kami bahas bahkan terakhir juga sudah dirapatkan dengan tim pengarah reformasi birokrasi nasional yang ketuanya adalah Pak Wapres begitu dan dalam minggu ini sedang diakselerasi komunikasi dengan BKN dan LAN terutama ya kami juga kan harus cek re-cek cross-cek ya sehingga apa yang nanti dilaporkan kepada Bapak Presiden yang mudah-mudahan minggu sekarang bisa dilaporkan oleh Bapak Menteri kepada Bapak Presiden tentu nanti akan memberikan kejelasan seperti apa berdasarkan arahan dari Bapak Presiden dan ini nanti tentu akan dikomunikasikan secara komprehensif dengan Komisi 2 DPR jadi seminggu lagi itu nanti bentuknya sudah konkret proposal yang konkret tadi yang dipermasalkan proposal yang berlumat konkret tadi saya kira kalau dari sisi formula ya kan sudah konkret hanya saja dari sisi legal aspek tapi memang kita minta tadi supaya dipresentasikan di depan Komisi 2 kemudian mendapatkan persetujuan dari Komisi 2 karena apa? karena implikasinya satu berimplikasi terhadap perubahan undang-undang yang kedua berimplikasi terhadap APBN jadi dua hal implikasi ini wajib konsultasi kepada Komisi 2 tentu nanti akan dikomunikasikan dengan DPR dan hal yang tidak boleh juga kita kesampingkan ya hasil dari review Bank Dunia daya saing kita peringkat 37 kita ingatkan saja itu kenapa sementara kita kan sudah masuk di 3.0 tadinya globalisasi tetangga kita kan Singapura Malaysia Thailand lagi-lagi itu berada di atas kita bagaimana peringkat daya saing ini bisa kita itu ada hubungannya nanti dengan soal kebijakan ada hubungannya karena untuk meningkatkan daya saing bagaimanapun juga kan kita harus mendorong tata kelola kita harus mengoptimalkan reformasi birokrasi dan salah satu yang krusial adalah demand behind the gun pada akhirnya kan kembali kepada manusianya manpower pak dan manpower itu akan diawali dari manpower yang ada di lingkungan birokrasi pemerintahan proprias mengatakan bahwa baik buruknya pemerintah tergantung birokrasinya dan tentu birokrasinya tergantung performa supaya serius pemerintah ini untuk pembinaan, pelatihan, peningkatan kapasitas serius tapi di anggaranya dikurangi nah itu karena anggaran pendidikan dari PNS kan masuk jadi satu anggaran pendidikan anak bangsa ini nah sekarang dikurangi di APBNP nah itu gimana ini kerisauan kita sendiri nih kok mengurangi sektor-sektor yang mengulangi soal birokrasi ini itu signifikan sekali jadi ini ada rezim menteri keuangan yang kemudian menurut saya tidak fair mengurangi catatan menarik mengurangi hal-hal yang lain tapi kemudian tidak diteliti benar mengurangi di sektor birokrasi ini berbahaya bagi peningkatan kinerja pemerintah asal main potong aja 20% minimal 20% itu bukan hanya untuk anak didik tapi PNS masuk disitu nah itu dikurangi saya gak tau berapa karena masih dalam pembahasan ya 35% oh 35% hampir sektor-sektor yang ngurusin soal birokrasi ini dipotong semua 30% bingung mau apain mau meningkatkan kapasitas melalui pembinaan pelatihan yang sistematis gak bisa lagi Pak sebenarnya untuk meningkatkan kualitas itu apakah memang jumlahnya yang harus dipotong tadi kan disebutkan dikaitkan dengan rasio PNS berdasarkan jumlah penduduk Indonesia 1,5% dari 255 juta penduduk Indonesia begitu kan yang idealnya adalah kemudian ketemu angka 3,5 juta jadi tidak perlu sampai 4,5 juta PNS jumlah penduduk kita kan 255 juta kurang lebih dan PNS hari ini ada 4,5 juta atau rasionya itu 1,77 nah berdasarkan kajian kami kajian akademik yang ideal adalah yang ideal di kisaran 1,5 Pak Menpan seringkali menegaskan itu nah apabila ada penurunan 0,27 maaf Pak ideal itu dalam artian ideal apa? ideal untuk anggarannya? ya tentu sesuai dengan kapasitas fiskal kita karena setiap PNS ini kan ada konsekuensi harus ada belanja pegawainya nah apabila melihat kapasitas fiskal kita yang ideal itu di kisaran 1,5 dan itu equal dengan 1 juta jadi 1 juta itu angka simulasi begitu tidak tidak usah dirisaukan karena nanti pelaksanannya kan tergantung pemetaan jadi saat dilaksanakan nanti belum tentu juga segitu belum tentu belum tentu mungkin satu belanja modalnya kan satu meja tuh satu meja bisa berdua kalau enggak mahal kemudian kemudian hal yang penting juga ini termasuk informasi untuk halayak ya untuk teman-teman PNS pada saat pemetaan nanti itu kan parameternya ada tiga kualifikasi kualifikasi itu untuk mengukur sejauh mana latar belakang pendidikan dan pengalaman penugasan dihadapkan dengan syarat jabatan jadi silahkan itu kan bisa diukur masing-masing ya sebelum nanti dilakukan secara institusional kemudian kompetensi kompetensi ini kan berbicara tentang skill berbicara tentang knowledge berbicara tentang apa namanya attitude ya ini juga akan dilihat kedalamannya seperti apa termasuk penguasaan IT misalnya penguasaan bahasa saya kira hari gini kan tidak boleh yang namanya PNS GAPTEC ya mau tidak mau karena kalau tidak kita dong berarti yang terakhir masalah kinerja setiap PNS sebetulnya sekarang punya SKP sasaran kinerja pegawai kalau di swasta itu ada namanya KPI KPI performa indikator kami punya persoalan ini kan harus direview sejauh mana apa namanya capaiannya sudah tercapai ini memang baru ini diatur dalam PP 46 tahun 2011 sudah berapa tahun tuh termasuk saya saya punya KPI dan ini kan bagian dari KPI saya tanpa harus ada budget dari kementerian saya bisa sosialisasi ini kan luar biasa luar biasa jadi intinya begini itu oleh dari Sumedang itu dari Sumedang katakanlah dengan niat yang bagus tentu saja kita semua harus mendukung berita dengan niat tujuan yang bagus tetapi karena nanti tujuan adalah satu minggu di komisi dua mau ketemu di sini apa batasan-batasan yang supaya nanti ketika ketemu tidak lagi bicara wah ini gak konkret ada masalah ini apa pak garis-garis batasan yang harus dipenuhi oleh Kemen Pan-RB dalam konteks ini kalau kita lebih senderung tadi meminta kementerian Pan-RB mengkaji dampaknya ya itu karena kalau hitungan-hitungan matematisnya memang benar tadi yang dihitung sekian juta di atas kertas ya nah tetapi termasuk penilaian terhadap daerah-daerah yang apa namanya yang di atas 50% biaya apa namanya belanja pegawainya ini juga sebenarnya tidak bisa di atas kertas kita melihat kita mesti mendalami benar daerah tersebut kenapa sebabnya di atas 50% biaya pegawainya apakah memang kebutuhan daerahnya seperti itu ya tadi kita kita tanya langsung kepada Pak Menteri Pak Menteri Pak Menteri coba apa bisa gak memberikan informasi kepada kami bagaimana perbatasan di Kalimantan Utara berapa PNS yang di sana bagaimana perbatasan di Natuna berapa PNS di sana apakah sudah cukup melayani masyarakat kita ini perbatasan dan menjaga integritas kita wilayah-wilayah tata batas itu nah itu sampai ke sana supaya nanti tidak melihatnya dari Jakarta tapi memang detail saya kemarin bilang sama Pak Herman coba distribusi juga mesti dipikirkan dengan baik distribusi itu Pak distribusi mesti dipikirkan dengan baik jangan gemuknya di sini ada sekolah yang satu guru satu sekolah itu pasti ada soal distribusi nanti diperbaiki ketika nanti bertemu komisi dua minggu depan ketemu di sini kita akhiri dulu terima kasih Pak Herman Pak Agus Pak Lukman telah bergabung bersama kami malam di CNN Indonesia Prime News Terima kasih